selamat menikmati 5 ekor ikan sapu-sapu jadi buat bersihin kaca akuarium dan disini udah mulai kotor nah disini nih kelihatan ya nah ini nih udah mulai kelihatan kotor-kotor kaca akuariumnya nah ini nih udah mulai berlumut jadi saya inisiatif buat beli ikan sapu-sapu buat bersihin kaca akuariumnya tapi yang jadi masalah disini kan dalamnya ikan penghuni akuariumnya ikan piranha jadi saya gak tau nih dimakan atau tidak ikan sapu-sapunya soalnya ini masih kecil-kecil ya ikan sapu-sapunya nah ini ikan piranha-nya nih gak tau dimakan atau tidak soalnya masih kecil-kecil ikan sapu-sapunya ya mudah-mudahan gak dibakan ya nah ini nih ikan ikan sapu-sapu jadi langsung aja ya kita masukkan ikan sapu ini ke dalam akuarium buat bersihin nih kotoran-kotoran kaca di dalam akuarium kita langsung aja masukkan ada 5 ekor apa ikan sapu nah itu ya udah masukin nah ini nih satu dan ini juga ada nah ini nih sebelah sini juga ada jadi totalnya ada 5 ekor ikan sapu-sapu ini masih kecil-kecil ya ukuran apa jempol ukuran jari lah jari jempol tuh gak tau nih ikan piranhanya takutnya dimakan atau gimana ya soalnya masih kecil-kecil nah ini ikan piranhanya nih tapi gak ada responnya dari ikan piranhanya sampai saat ini juga nih belum ada respon buat menggigit soalnya kan ikan sapu-sapu itu kulitnya itu keras gak kayak yang lain ya ya mudah-mudahan gak dimakan ikan piranhanya udah mulai ngeliat-liat jadi kita lihat aja ya sampai besok pagi bagaimana nih jumlahnya berkurang atau masih tetap 5 ekor ya ini ada 5 ekor ya nih 1 2 3 4 sama ini satu lagi nih jadi totalnya 5 ekor jadi kita tunggu aja sampai besok besok pagi-pagi kita akan lihat masih ada ada atau tidak ikan sapu-sapunya ya oke teman-teman ini udah pagi ya masih jam 7 kita akan lihat nih hasilnya yang kemarin ikan sapu-sapu yang dimasukin ke dalam akuarium ya sebentar ikan sapu-sapunya masih ada ya dan pada pas kemarin malam itu ada 5 ekor ikan sapu-sapu dan jumlahnya itu masih sama ya dan ini nih yang ini 1 ini ada 3 dan 1 lagi di sana ya jadi jumlahnya ada 5 masih ada semua jadi buat kalian yang ragu-ragu atau ini ya buat masukin ikan sapu ke dalam akuarium dan di dalamnya ada ikan predator jadi aman ya gak dimakan ikan sapu-sapunya dan ini hasilnya nih si kaca yang kemarin yang sebelah sini nih kan hijau-hijau ya banyak apa lumut-lumut ini jadi bersih tuh lihat langsung bersih disedot nih sama ikan sapu-sapu ini nih dan itu ikan piranha jadi kesimpulannya aman ya masukkan ikan sapu-sapu ke dalam akuarium yang berisi ikan piranha atau ikan predator lainnya ini saya kan udah coba dari kemarin malam nih sampai sekarang pagi dan hasilnya itu gak dimakan masih aman ikan sapu-sapunya ini kan masih kecil-kecil ya apalagi dikasih ikan sapu-sapunya yang lebih besar lagi mungkin akan lebih aman lagi gak bakalan dimakan sama ikan predator oke mungkin cukup sekian ya video kali ini percobaan masukkan ikan sapu-sapu ke dalam tank aquarium yang berisi ikan piranha next video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen share ke teman kalian dan bagi yang udah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua dan bagi yang belum subscribe channel ini diwajibkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis mungkin sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati